Baiklah sobat sekalian, di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengupload video ke youtube Jadi caranya sangat simple, pertama kita buka channel youtubenya Kemudian kita bisa melakukan login terlebih dahulu dengan cara mengklik sign in Jadi nanti kita akan melakukan login menggunakan alamat email yang kita miliki Seperti ini Di halaman channel youtube yang kita miliki Di sudut kanan atas disini terdapat tanda plus yang bisa kita klik Dan disitu ditampilkan informasi create a video or post Jadi silahkan kita klik Dan disini terdapat dua pilihan apakah kita ingin mengupload video atau ingin go live Oke jadi karena videonya sudah saya buat di pertemuan sebelumnya Video yang tangkapan layar atau record screen materi kuliahnya Jadi disini kita pilih upload video Oke jadi disini tinggal kita klik select file Kita pilih dosen youtuber Dosen youtuber 1 Video tentang bagaimana cara merekod screen yang berisikan materi perkuliahan Oke jadi proses uploadnya sedang dikerjakan Di bawah ini ditampilkan progressnya Persentase Kemudian juga Sisa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses upload ini Nah sementara menunggu Progress dari uploadnya Kita bisa mengisi beberapa detail Dari video yang sedang kita upload Jadi pertama untuk judulnya Kita isi Dari video yang sedang kita lakukan Oke seperti ini Jadi disini ada batasan karakter Kemudian deskripsi Sebaiknya diisi Jadi menjelaskan tentang konten dari video yang kita upload Video ini Berisi Sampai jumpa di video yang sedang kita Oke jadi setelah bagian deskripsinya kita isi Kemudian Ya sembari menunggu proses uploadnya Kita bisa menambahkan thumbnail Thumbnail ini sangat penting Ya fungsinya untuk menarik user Supaya tertarik untuk melihat video yang kita upload Ya thumbnail ini bisa berupa clickbait Ya jadi sebenarnya clickbait itu kalau menurut saya diperbolehkan Ya asalkan memang sesuai dengan konten video yang kita upload Ya yang tidak diperbolehkan adalah Kalau tidak sesuai ya Misalnya antara thumbnail Ya dan konten video nya itu Berbeda jauh Nah itu berarti Ada unsur kebohongan Ya tetapi kalau memang sesuai Ya memang Itu tujuan utamanya Ya karena thumbnail ini Ya harus dibuat Semenarik mungkin Ya supaya bisa menarik Apa User untuk melihat Videonya Jadi untuk thumbnail Ya Ini bisa kita buat terlebih dahulu Ya Melalui beberapa Tool ya atau aplikasi Seperti photoshop Atau bahkan Menggunakan Tool sederhana Yang Sudah Tersedia ketika kita menginstall windows Yang saya maksud disini adalah Paint Oke pertama Saya lakukan pengaturan Warna latarnya terlebih dahulu Saya pilih warna hitam Kemudian bisa langsung kita tambahkan Informasi Tentang Konten video yang Kita upload Oke jadi Seperti ini Bisa kita Atur Untuk warna Hurufnya Kemudian Kita tambahkan informasi yang lain Di bawah sini Bicot Screen Screen Misalnya saya berikan warna yang berbeda Kita tambahkan informasi yang lain Ya Untuk Materi Kuliah Di Channel Youtube Ya Oke Ya bisa kita tambahkan Kornamen Ya biar kelihatan menarik Tengah Kornokan Tengah Kornokan 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 Toki ya mungkin seperti ini ya lumayan kemudian kita saya save dosen tipenya png kemudian kita kembali ke halaman uploadnya dan file untuk thumbnailnya sudah siap untuk kita upload ya jadi nama filenya dosen youtuber 2 open oke jadi sudah langsung ditampilkan untuk pengaturan selanjutnya playlist ya kalau tidak ingin kita tambahkan tidak apa-apa kemudian audience nya jadi disini ada dua pilihan ya apakah video yang kita buat ini untuk kids ya untuk anak-anak atau bukan untuk kids ya jadi kita buat no it's not made for kids oke jadi selanjutnya pengaturan untuk umur atau restrictions restrictions jadi disini bisa kita lihat terdapat dua pilihan apakah yang pertama yaitu restrict my video to viewer over 18 ya jadi videonya yang bisa yang kita upload itu hanya bisa dilihat tidak bisa dilihat tidak bisa dilihat oleh user atau viewer yang berada yang umurnya di atas 18 atau sebaliknya ya jadi video yang kita upload itu tidak hanya bisa dilihat oleh viewer yang umurnya di atas 18 tahun kemudian kalau sudah kita pilih ya no don't restrict misalnya disini saya pilih kita klik next selanjutnya disini kita bisa menambahkan end screen ya caranya kita klik add nah terdapat beberapa elemen yang bisa kita tambahkan tinggal kita pilih ya video atau playlist channel dan yang lainnya ya misalnya disini saya pilih link ke video saya yang lain ya jadi video ini bisa berupa most recent upload jadi video yang terakhir kali saya upload atau base for viewer atau kita bisa memilih video secara spesifik ya oke misalnya saya tambahkan video yang membuat grafik ya atau chat dan end screen link video ini bisa kita tambahkan lebih dari satu ya jadi misalnya kita pilih video yang lain oke misalnya membuat login user ya kemudian kapan link video ini akan ditampilkan ya di end screen itu juga bisa kita atur disini jadi kalau misalnya kita merasa terlalu gini ya terlalu cepat ditampilkan link videonya kita bisa menggeser kursornya ya ke 5 detik terakhir kemudian kalau sudah merasa pas ya semuanya sudah kita atur kemudian klik save oke jadi end screen nya sudah kita tambahkan next oke selanjutnya pengaturan visibility nya ya jadi kalau kita ingin menyimpan atau mempublish disini terdapat beberapa pilihan apakah private unlist atau public kalau kita ingin langsung mempublish video yang kita baru kita upload ya langsung kita pilih public ya kemudian bisa langsung kita publish ya kemudian bisa langsung kita share link misalnya kita memiliki facebook atau yang lain ya di twitter bisa kita langsung upload bisa kita langsung share alamat dari videonya nah kemudian kalau pun misalnya kita merasa oh ternyata masih ada yang kurang atau ingin kita perbaiki dari video yang baru saja kita upload ya dimana disini ditampilkan di dalam list ya bisa kita klik detail yang ada disini kemudian detail dari videonya ya bisa kita ubah ya jadi bukan konten videonya tetapi detail atau informasi tentang video yang baru saja kita upload ya mulai dari judul deskripsi thumbnail audience nya dan yang lain semuanya bisa kita update ya kemudian kalau sudah diubah kemudian bisa langsung kita klik save dan kembali ke channel video demikian sharing yang bisa saya berikan tentang bagaimana cara mengupload video ke youtube semoga bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati